Hei, bangun! Sudah jam berapa ini? Jangan sampai kalian telat ke sekolah. Karena kalau sampai kalian telat masuk ke sekolah, kalian bakal mengalami hal ini. Oke, halo teman-teman Roblox dan Miminers. Selamat datang di video alur cerita Roblox. Dan di video kali ini, Mimin akan membahas game berjudul Late to School atau dalam bahasa Indonesia, telat menuju ke sekolah. Ngomong-ngomong, kalian pernah nggak sih telat bangun dan telat untuk berangkat ke sekolah? Waktu itu, kalian dapat hukuman apa nih Miminers? Coba tulis di kolom komentar ya. Nah, yaudah. Daripada kelamaan, Mimin akan bahas aja alur cerita dari game ini dan beberapa ending yang akan Mimin bahas di video kali ini. Tapi pastikan, kalau kalian sudah like dan menonton video ini sampai habis ya. Dalam game ini, kalian merupakan siswa dari sekolah Wayu Elementary School. Di sekolah ini, jam masuknya adalah pukul 8 pagi. Dan kalian malah bangun di jam 7 lewat 58 menit. Yang berarti, sisa 2 menit lagi sebelum bel masuk sekolah berbunyi. Di game ini, terdapat banyak ending. Kira-kira, kalian penasaran nggak apa aja endingnya? Yaudah, langsung aja bakal Mimin bahas di video ini. Ingat, tonton sampai akhir ya. Dan kira-kira, karakter kita bisa nggak ya nyampai ke sekolah kurang dari 2 menit? Sleep Ending Ending yang pertama ini adalah ending paling gampang, yaitu Sleep Ending. Kalian hanya berdiri di atas tempat tidur dan pencet E untuk tidur. Dan ya, kalian udah mendapatkan ending pertama, yaitu Tidur Lagi. Siapa coba Miminers di sini yang pernah ngelakuin hal ini? Wah, kalau Mimin sih udah dimarahin sama emak ya. Big Brain Di ending ini, setelah kalian bangun, bergegaslah kalian keluar dari rumah. Dan selanjutnya, kalian pergi menuju ke sekolah. Saat sudah sampai di sekolah, kalian akan bertemu dengan Nerd. Cobalah kalian berbicara dengannya. Maka, dia akan meminta kalian untuk mengerjakan kuis yang dia buat. Dalam kuisnya, ada sekitar 3 pertanyaan yang akan diberi. Jawab pertanyaannya sesuai dengan isi hati kalian ya. Setelahnya, dia akan mengecek dulu apakah jawaban kalian beneran dijawab sendiri atau nyontek. Dan ternyata, selamat! Kalian tidak menyontek, lalu kalian bisa mengklaim endingnya. Untuk mendapatkan ending selanjutnya, kalian harus mengumpulkan uang yang tersebar di berbagai tempat. Mulai dari ruangan-ruangan di lantai 1, di balkon, bahkan ada di luar rumah. Kumpulkan uang-uang tersebut sampai ada 25 dolar. Dan pergilah ke Bud Lemonade. Nah, di sana kalian beli, lalu kalian minum. Hmm, kok rasanya begini ya? Dan kalian... Yap, bukannya sampai ke sekolah, malah sampai ke akhirat. Di ending ini, kalian akan mendapatkan sebuah pesan dari tetangga sebelah yang bernama Love. Ia meminta kalian untuk pergi ke rumahnya karena dia ingin menunjukkan sesuatu. Kalian tinggal pergi aja ke rumahnya dan bertemu dengannya. Dia meminta kalian untuk mengambil satu bloksi kola untuk kalian. Karena satu lagi akan dia simpan untuk nanti. Namun, kalian lupa dan meminum kedua bloksi kolanya. Love, tetangga kalian, akhirnya marah. Sampai dia lupa apa tujuan dia memanggil kita ke rumahnya. Dan kalian menjawab kalau kalian akan hangout atau pergi jalan-jalan bersama. Love pun mengajak kalian untuk bertemu dengan saudaranya yang bekerja di Bean Bros Mart. Setelah sampai di sana, kakak Love, Brad, bertanya-tanya mengapa jam segini dia pergi ke sini. Love berkata kalau dia ingin mengerjakan PR, tapi tidak bisa dengan keadaan perut kosong dan meminta beberapa snack secara gratis pada kakaknya itu. Namun, sang kakak tidak mengizinkan karena itu melanggar peraturan. Maka terjadilah perdebatan antara Love dan Brad. Akhirnya, kalian membuka suara untuk menengahi mereka berdua dengan memberikan argumen yaitu meminta izin kepada kakaknya Love untuk bekerja di Bean Bros selama satu hari. Dengan imbalan, Brad membolehkan kalian mengambil barang-barang dengan gratis. Akhirnya, kalian bisa membawa pulang sebuah hot dogs. Sesampainya kembali di rumah Love, dia berterima kasih dan menghadiahkan kalian ending ini. Sebenarnya mimpin bingung apa hubungannya ending ini dengan kita yang telat sekolah. Kan harusnya kita berangkat sekolah ya? Excellent Employee Ending Ending ini adalah lanjutan dari ending sebelumnya. Yap, betul. Hari ini kalian akan bekerja di Bean Bros Market untuk membayar utang hot dogs kemarin. Dan segeralah pergi menuju ke Bean Bros. Sampai di sana, sudah ada Brad yang menugaskan kalian untuk mengantarkan 3 pesanan dalam waktu 120 detik. Maka, kalian harus mengantarkan semuanya ke toko seberang. Lalu, kembalilah kalian ke toko. Setelah kalian selesai, tiba-tiba Brit, kakaknya Brad dan Love datang dan menanyakan apakah Brad menerima karyawan baru tanpa izinnya. Lalu Brad berbohong dengan berkata tidak. Dan cepat-cepat memberikan ending ke kalian sebelum keadaan semakin burung. Wow, Mimin sebenarnya makin bingung sama ending-ending dari game ini. Kenapa? Kita malah bertemu dengan keluarganya Love ya? Seat in a chair. Ending ini mirip dengan ending keempat, yaitu kita kembali mendatangi rumah Love. Namun, kali ini kalian hanya mengambil 1 botol bloksi cola. Dan ketika Love bertanya, untuk apa dia memanggil kalian ke rumahnya? Kalian menjawab, karena kamu ingin menunjukkan sesuatu. Setelah itu, dia teringat. Dia lalu menyuruh kalian untuk masuk ke kamarnya, karena benda tersebut ada di sana. Sampai di kamarnya Love, ternyata dia hanya memberi kalian sebuah kursi. Lalu akan muncul perintah untuk segera keluar dari rumah Love, dan bergegaslah tidur di rumah. Setelah sampai di rumah, kalian tidur, dan begitulah kalian mendapatkan endingnya. Ya, ujung-ujungnya tidur lagi. Jadi ini kapan sekolahnya ya? Good Ending Ini termasuk ke dalam ending-ending final, yaitu kalian bangun dan bergegas pergi ke sekolah, lalu masuk ke kelas. Sesampainya di sana, kalian mengira kalau kalian telat. Namun, ibu guru berkata kalau kalian tidak telat. Wow, suatu hal yang sangat melegakan ya. Dan kelas pun dimulai. Ibu guru menyuruh semua murid untuk membuka buku sejarah halaman 1987. Tapi kalian malah lupa untuk membawa buku tersebut. Dan ending berakhir di sini. Bad Ending Ini adalah salah satu dari ending final, yaitu Bad Ending. Kalau tadi kita dapat ending yang bagus, tapi sebenarnya nggak bagus-bagus juga sih. Nah, sekarang kita bakal dapat Bad Ending yang lebih buruk. Kebalikan dari ending sebelumnya. Kalian bangun dan pergilah kemanapun kalian bangun untuk membuang waktu selama kurang lebih 2 menit. Bebas, kalian mau keliling-keliling di dalam rumah atau main ke taman, bahkan bolak-balik di dalam market juga nggak apa-apa. Setelah 2 menit, barulah kalian masuk dan ya, kelas sudah dimulai. Bu guru sudah mulai mengajar dan berkata kalau kepala sekolah sudah mengeluarkan kalian, ahlias kalian, di drop out. Karena kalian sudah telat 10 kali berturut-turut. Kalian pun menyesalinya. Dan itu dia alur cerita dari game Late to School. Nah, gimana nih Miminers? Menurut Mimin, banyak banget ending yang nggak nyambung. Ya memang sih, game-game seperti ini kebanyakan memiliki ending yang tidak berkaitan dengan judul atau inti gamenya. Tapi, kira-kira kalian suka nggak untuk mainin game ini? Coba kalian komen di kolom komentar di bawah ya. Segitu saja video kali ini. Dan buat kalian yang mau request pembahasan tentang Roblox, jangan lupa komen dengan hashtag BahasMint. Dan, seperti biasa, selalu Mimin ucapkan, jadilah Miminers yang cerdas. Oke? Terima kasih Miminers yang sudah menonton video kali ini. Jangan lupa kalian like video ini kalau kalian suka. Dan, jangan lupa share ke teman-teman kalian kalau video ini bermanfaat. Untuk kalian yang mau request pembahasan informasi, creepypasta, ataupun alur cerita di Roblox, kalian bisa tulis aja di kolom komentar di bawah. Dan, jangan lupa selalu gunakan hashtag BahasMint. Oke? Jangan lupa juga kalian follow Instagram Roblox Topik Indonesia. Dan, follow juga TikTok Roblox Topik Indonesia. Karena, disana akan ada video menarik yang akan di-upload oleh Mimin. Satu lagi nih. Kalau kalian punya GFX atau art tentang Mimin, kalian bisa tag aja Mimin di Instagram atau kirim di Discord Miminers. Karena, nanti karya kalian akan Mimin masukkan di setiap awal video yang Mimin akan buat. Seperti biasa, jadilah Miminers yang cerdas. Oke? Sampai jumpa. 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 Sub indo by broth3rmax